Anak muda harus selalu berubah, harus selalu menjadi lebih baik Sebab masih panjang jalan yang harus ditempo Datang ke sini, saya kaget itu Ntar ya, rencana fakultas kedokteran Saya usul, mau lantai berapa Pak Rho? 11, oh jangan Terus 12 Kenapa 12? Kenapa 12? Bukan, mama dia itu lah ya Halo kalian muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Bisik Muda, Bincang Asik bareng Uni Muda Kali ini special edition bersama saya Yang sudah lama tidak on camp Dan kebetulan disini juga tentunya Ditemani oleh bintang tamu yang Pasti spesial-spesial juga Iya lah, karena Talkshow kita pasti menghadirkan bintang tamu-bintang tamu Yang super-super spesial dan sangat menginspirasi Langsung aja tanpa banyak bahasa-basi Saya perkenalkan, di samping saya sudah ada Profesor Ahsanul Inam, PhD Ya, terima kasih Beliau dari, dari mana nih Pak? Kira-kira dari belakang ke depan Dari tadi ya? Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang Di Universitas Muhammadiyah Malang Boleh Pak silakan Halo selamat bergabung Mudah-mudahan hari ini kita lebih baik dari kemarin Dan selalu kita berinovasi agar kita menjadi lebih baik Kalau kata Rektor, Pak Rektor Kami istiqomah dalam berinovasi Jadi selalu hari ke hari itu selalu ada inovasi-inovasi baru Iqbal bilang itu berhenti adalah mati Betul ya, berhenti mati baru berhenti Bukan, berhenti itu mati Artinya ketika kita ada inovasi Itu sama dengan tidak ada apa-apa Alhamdulillahnya di Uni Muda selalu berinovasi Saya sempat ngobrol sama Prof Inam Prof Inam ya panggilnya Pak? Oke Jadi Prof ini katanya sudah sekitar 4 sampai 5 tahun tidak menginjakan kaki di Uni Muda Sorong Sekarang Pak bagaimana boleh dicicari pengalaman pertamanya menginjak Uni Muda lagi setelah 4 atau 5 tahun itu? Terima kasih Mungkin tahun 2017 atau 2016 saya lupa itu ya Saya menginjakkan kaki ke Uni Muda ini Tapi ketika kemarin datang ke sini, saya kaget itu Kenapa kaget? Perubahannya itu bukan 100% Terus sering Pak Boleh jadi, tidak bisa saya ukur Karena yang pertama ketika saya datang ke sini, waktu itu kan ada masjid Sama sebelahnya itu ada gedung itu Ada lapangan tenis Sudah itu saja Kemudian ada lapangan itu Nah depannya juga belum jadi Sudah itu saja Nah waktu itu tidurnya di mes Masih STKIP ya Pak? Saat itu kan baru perubahan itu Iya mungkin nggak salah Oh iya 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 masih STKIP Dan tidurnya kemarin Pak Ahmad ketika dijemput itu Nanti di rektorat Kok di rektorat? Biasanya di mes ya? Iya Bukan di mes gitu ya? Iya Maksudnya mes itu ada sebuah penginapan khusus memang untuk tamu dulu Walaupun sekarang ya sudah lebih elit lah Sesuai dengan namanya Uni Muda Selalu muda Pandangan Bapak melihat Uni Muda yang sekarang ini gimana Pak? Saya melihat progres itu begitu hebat Tapi saya yakin ke depan harus lebih hebat lagi Nah ini saran saya ya Ini sebentar ada mahasiswa asingnya berapa sekarang? Mahasiswa sekitar Asing-asing mahasiswa asing Mahasiswa asing ada satu Satu ya Dulu memang pernah kita bawa mahasiswa asing dari Kampuja Tiga orang Tetapi ada problem kaitannya dengan administrasi Nah harapan saya Uni Muda ini Nanti ada mahasiswa asing Ada dosen asing Ada punya ini loh Seorang ini punya maknit yang hebat Raja Lima Raja Lima atau Raja Empat? Raja Empat Pak Saya juga sampai gak fokus Kalau tadi Bapak menyinggung tentang apa namanya Harus ada mahasiswa dan dosen yang dari luar Yang internasional ya Nah kemarin itu Uni Muda sudah menjalin kerjasama Dengan Papua New Guinea Nah itu jadi memberikan beasiswa untuk calon mahasiswa Di Papua New Guinea untuk berkuliah di Uni Muda Nanti insya Allah boleh kita bantu Karena saya juga punya jalinan Asia Tenggara Saya ini punya organisasi dan teman-teman namanya AMCA Association of Muslim Community Asian Nah ini juga memberikan beasiswa Nanti insya Allah kita bisa Dan insya Allah Pak Rostamaci, Pak Rektor Bisalah kita komunikasi Sebab begini Ketika kita punya mahasiswa asing Dan sudah biasa ngelola mahasiswa asing Nanti oleh Kementerian itu akan diberikan beasiswa Untuk orang-orang luar negeri kuliah di sini Sebagaimana di UMM Di UMM sudah banyak Pak ya Di PASKA saja itu insya Allah dari 15 negara Itu di PASKA ya Belum yang di S1 nya Nah ini di UMM itu sebagian juga Beasiswa KNB Kemitraan Negara Berkembang Selebihnya juga dia biaya sendiri Nanti insya Allah kita akan bincang-bincang dengan Pak Rektor lah Agar ini ya Ketika ada apa itu ya mahasiswa asing Interaksi itu menjadi lebih bagus Dan semua mahasiswa asing bisa bahasa Indonesia Karena dia belajar di BIPA kan Tetapi mereka juga bisa belajar bahasa Inggris dengan mereka Kemarin juga sempat ada perbincangan Kalau nanti ada lecture exchange Lecture exchange Jadi nanti ada dosen yang mengajar bahasa Indonesia Di Papua Nugini Saya sempat mendengar informasi seperti itu Ya betul Termasuk ini nanti kalau tidak hanya Papua Nugini Insya Allah lah nanti kita cari jalan Biar ada itu Sebab ketika sudah ada mahasiswa asing Itu kepercayaan Pemerintah tinggi Dan insya Allah sarannya gak ada masalah Saya kemarin diajak Pak Rektor itu Ke Rusunawa yang kelima itu ya Eh keempat pukul lima itu ya Rusunawa kelima Ada berapa? Kelima ya Karena waktu saya kesini masih satu Sekarang sudah ada tambah banyak Tambah banyak lagi Dan kaget ketika Ya kaget saja Kagetnya kaget bangga dan bahagia Alhamdulillah Karena di Indonesia bagian timur itu Ternyata ada Emas dan intan yang berkilauan Tidak hanya freeport Iya betul Nah Muhammadiyah itu kan Bisa menyinari dunia kan Dari Muhammadiyah untuk Bangsa dan untuk dunia Oke Ayo Pak Kalau boleh tahu Kenal dengan Uni Muda itu sejak kapan Pak? Saya itu Kenal Uni Muda itu ya barusan Ketika menjadi Uni Muda Tapi ketika Oh iya Salah kembali Loh Tidak ada yang salah Tapi ketika pendirian STKIP Insya Allah kami Termasuk yang membantu Karena di awal-awal pendirian STKIP Pak Anang itu ke Malang Waktu itu saya dekan FKIP Nah ketika ke Malang Pak Anang jumpa saya Nah dari situlah sesungguhnya kami Membantu STKIP Muhammadiyah sini Dengan saya berikan beberapa Kurikulum Dan sebagainya Sebagai bentuk Acuan yang bisa dikembangkan Di sini Itu Berarti kita bisa bilang Bapak ini termasuk salah satu pendiri ya? Bukan Bukan pendiri Membantu pendirian Nah bukan pendiri lah ini tuh Jadi ketika di awal itu Saya membantu Dan saya tidak ada Apa-apa ya Pak Arus aja yang Bilang kemarin itu Pak Arus aja Tidak ada niatan apa-apa itu Termasuk ketika awal-awal Kemalang Kemudian saya perkenalkan Pak Sulaiman itu Nah ketika di Malang Sampai sekarang Pak Arus itu Kalau ke Malang tidak ke hotel Tidur di rumahnya Pak Sulaiman Nah itu rumah kedua yang di Malang Seperti saudara Dan ketika Apa ya Perlu cetak dan sebagainya Pak Sulaiman yang bantu Termasuk ketika Mbak Fahri Kuliah di Malang Ya anak Mbak Fahri Tertari ya Ya itu Artinya apa Bahwa Silaturah Umum itu penting Dan ketika Pak Arus ke Malang itu Selalu punya ide Iya benar Memang Rektor kami itu Selalu penuh dengan inovasi Betul Tapi ada satu Satu hal yang belum Direalisasi menurut saya Ketika ke Malang Saya aja ke Melitar Di sana ada kampung coklat Oh kampung coklat Nah kampung coklat itu Sebenarnya dia Petani coklat Kemudian membuat semacam Tempat wisata Tidak begitu luas Di situ bagaimana Proses memproduksi coklat Sehingga anak-anak TK itu suka Suka berkunjung ke sana Berkunjung ke sana Sehingga tahu proses Untuk membuat coklat seperti apa Dan dia juga memproduksi coklat Nah Pak Arus bilang Wah Pak Enam Ini kalau disorong dibuat bagus Nah yang mungkin apa Pak Arus di sana Karena waktu itu mungkin buah Iya disini Disini tuh ada semacam itu Tapi taman naga Pak namanya Jadi memang orang sering berkunjung Terus bisa sambil metik Tapi produk dari naganya Diolah jadi apa Kalau itu masih belum ada Nah itu Itu yang belum Jadi ketika naga itu Buah naga Itu dijual begitu Harganya kan segitu Tapi ketika diproses Misalkan menjadi kripek naga Dan sebagainya Itu nilai Nilai tambahnya ada Iya benar Bisa dijual Iya Artinya apa Bahwa Bahan dasar itu Ketika diolah menjadi Suatu nilai yang Mempunyai nilai lebih Itu yang perlu dilakukan Mudah-mudahan nanti bisa Karena saya yakin Uni muda Mesti harus Mesti harus punya Unit-unit usaha Iya benar Sekarang ada Saya lihat Tapi belum besar Iya Masih merintis Apa unit usaha yang ada sekarang Ada Uni muda Umat Iya Yang depan itu ya Kemarin sempat diskusi dengan Pak Arus Dulu pernah ditunjukkan saya Pak Enam Di sini mungkin rencana kedokteran Tapi kemarin Berubah di sebelah rumah Pak Arus itu Mau ada tiga hektare ya Rencana Fakultas Kedokteran Saya usul Mau lantai berapa Pak Arus Sebelas Oh jangan Terus Dua belas Kenapa dua belas Kenapa dua belas Bukan Muhammadiyah itu lahir Tahun berapa Tahun 19 12 Itu penanda juga Penanda Sebab dengan dua belas Saya yakin Ada nilai historis Muhammadiyah Dan juga insya Allah Saya yakin Di Sorong ini Yang lantai dua belas Belum ada itu Belum ada Kampus Tidak ada yang tinggi mungkin Insya Allah di sini Pak Iya Nanti dua belas nanti Pak ini kan banyak dari kawan muda yang nonton Pasti kan gak tau nih Bapak datang ke sini Berkunjung ke unung muda itu Dalam rangka apa? Liburankah? Atau ada Satu agenda khusus yang perlu diselesaikan? Memang ketika kita discuss Ada hal yang kadang saya diminta untuk Bincang-bincang Terutama untuk pengembangan Bagaimana yang bisa dilakukan Kalau dalam kali ini Kita bincang-bincang Tentang proposal MF Nah itu proposal yang sesungguhnya Bagaimana peran perguruan tinggi Untuk membantu penyelesaian masalah Di unit-unit Apa itu ya Boleh UKM Boleh industri yang sedang Atau tinggi Nah peran perguruan tinggi Dimana Nah ini kita diskusi selama dua hari Untuk membuat proposal Bagaimana peran perguruan tinggi Dan juga peran mahasiswa Terlibat di dalam Penyelesaian masalah-masalah di industri Ini termasuk yang Program yang Dudi itu bukan Pak? Nah ini program nanti yang dibiayai oleh Dikti Insya Allah kalau itu berhasil Paling tidak Bukan masalah dananya Tetapi ada peran perguruan tinggi Dan peran mahasiswa Bagaimana membantu penyelesaian Sebuah problem yang ada di industri Baik dari UKM sampai industri yang mungkin yang agak besar Kemarin sempat diskusi juga Beberapa industri yang besar Kemudian juga industri yang kecil Tapi niatnya adalah peran perguruan tinggi Dan mahasiswa terutama Di dalam menyelesaikan masalah-masalah Di unit-unit kegiatan masyarakat Kaitannya dengan Tidak hanya usaha ini Misalkan pariwisata dan sebagainya Dan yang menarik kemarin ini Raja Ampat Nah Itu daya tarik tersendiri Meskipun saya tidak begitu Berani ke Raja Ampat Kenapa enggak berani? Naik peraunya saya enggak berani Loh Itu esensinya di situ Nah iya itu yang enggak berani Karena pernah diajak parus itu ke Pulau Arar Oh iya Ketika di Pulau Arar belum ada SMP Iya Nah kesana itu naik Kapal yang kecil itu Iya Oh kolek-kolek kalau di sini Iya kolek-kolek atau apa-apa itu Saya tanya itu Temen tanya juga Pak ada pelampung juga ada Nah setelah itu saya takutnya Masya Allah Tapi kalau ke Raja Ampat kan pakai Kapal buti yang agak besar Yang namanya takut itu Enggak bersalah besar dan kecil itu Berarti ini ada PR-nya Bapak nih Saya datang Karena dua kali itu Sebenarnya yang pertama ketika Saya ke Bunaken Nah Bunaken itu kan Mesti harus naik kapal ya Coba bayangkan Kalau di tengah-tengah Terus mesinnya mati Jangan bayangkan yang jelenya Loh ini saya alami Saya ngalami itu Ketika ngalami begitu terus Jadinya trauma Iya trauma Gimana Kan tidak bisa itu Apa mau saya gantikan Ayo Pak Pertanyaan saya selanjutnya Ini apa Menurut Bapak Apa yang bisa dikembangkan Di Uni Muda Oke bagus itu Yang pertama Saya berharap Ini mahasiswanya Perbaiki Bahasa Inggris Sehingga nanti Banyak mahasiswa dari sini S2 nya bisa di luar negeri Amin Kemudian dosen-dosennya Juga demikian Saya melihat dosennya Sudah banyak yang doktor Nah kemarin sempat saya bilang Dosen harus doktor Setelah doktor Harus profesor Makanya saya Tantang ke Pak Rektor Karena Pak Rektor itu ketika S3 saya tantang Pak Arus ini pemikirannya doktor Tapi belum doktor Nggak boleh Akhirnya sekarang Bila doktor Kemarin saya tantang lagi Pak Arus pemikirannya Kayak guru besar Tapi belum guru besar Berani nggak Pak Arus Oh iya Mudah-mudahan dalam tahun depan Pak Arus sudah bisa mengajukan guru besar Paling tiga 2023 atau 2024 Mudah-mudahan Pak Arus sudah guru besar Nah kalau Pak Arus guru besar Maka sebenarnya pikiran-pikiran besarnya Akan lebih bisa hebat lagi Dan itu akan membawa Kalau nih mudah bisa menjadi lebih besar Pasti Pasti itu Sebab ketika pikiran-pikiran besar itu selalu ada Insya Allah Dan jangan sampai begini Saya sering bilang kepada mahasiswa dan teman saya Jangan pernah cerita masa lalu Kehebatan masa lalu itu boleh Tapi jangan cerita Dulu saya itulah Kalau orang cerita dulu-dulu Itu berarti dia sudah nggak punya masa depan Iya Karena yang dibanggakan yang di masa lalu Nah Makanya jangan pernah membanggakan masa lalu Tapi mari kita coba membanggakan masa depan Nah itu yang kita lakukan Itu sering juga Pak Rektor menyampaikan saat sambutan Dan ketika seperti itu Maka kita akan tergerak Untuk menjadi lebih baik Nah ketika kita nggak punya tergerak lebih baik Nah itu yang bahaya Nah semua Civitas Akademika menurut saya Baik yang mahasiswa Staff maupun yang dosen Harus punya pikiran Kedepan itu lebih baik Iya jangan mikir Kehebatan masa lalu Harus kehebatan masa depan Kalau lihat yang kebelakang itu Akhirnya kita stuck di situ ya Pak ya Yang nggak bisa maju Iya Karena lihat kebelakang terus Gak bisa move on kalau kata anak sekarang Oh iya Oh move on ya Oh iya Saya kan termasuk periode orang masa lalu ya Kalau kata Pak Rektor Yang generasi-generasinya Pak Rektor itu Kita sebutnya senior milenial Oh iya Kita panggilnya senior milenial Dan tidak setiap senior itu milenial Oh jadi dipatahkan Tidak setiap senior Kenapa gitu Pak? Tapi Pak Rektor akan memberikan semangat Biar dia itu menjadi senior tapi milenial kan begitu Baiklah Iya Sebab ada yang senior itu ya sudah Ada masa dia sudah ya berhenti Berhenti berinovasi Berhenti berkarya Katanya orang sekarang itu pada apa itu Pada zona nyaman Nah Seti zona nyaman Iya Sebab ketika seseorang itu pada zona nyaman itu Dia nggak bisa berkreasi Tidak berkembang Tidak berkembang Dan saya senang sini dosen-dosennya kan mudah Bukan Tapi begini Di Malaysia guru besar itu bukan profesor Guru besar itu adalah kepala SD Oh iya Jadi bukan salah Sama termasuk orang Melayu Jadi guru besar itu di Malaysia adalah kepala SD Kepala sekolah dasar Kalau profesor ya profesor Ayo pak Ini Kalau belum tahu Bapak disorong sudah Dari kapan nih pak? Kemarin Hari Jumat ya saya beranggata Jumat tiba disorong Jadi Selama Kita nggak bahas yang udah pernah kesini ya pak Selama dua hari ini Apa yang khas disorong pak? Dan makanan apa yang bapak suka Oh iya Saya senang ketika disini itu makan ikan Oh makan ikan Karena ikannya itu mati sekali disini Kalau di Jawa itu sudah berkali-kali Matinya berkali-kali itu Itu yang saya suka itu Dan Mesti rasa ikannya beda Karena lebih fresh disini pak Lebih baik lagi ketika Kemarin waktu saya ke Pulau Arar Itu sangat istimewa Paling enak lagi kalau mancing Betul Langsung timbakar disini juga Itu yang itu terjadi ketika saya ke Pulau Arar Oh iya Itu menarik sekali Nanti mau ke Pulau Arar Oh enggak sudah waktunya enak juga Karena besok saya harus balik Ini alasan atau karena takut Nenyeberangnya Oh enggak Begini Ketika kita Ini ya sekarang jawabannya akan lebih baik ya Dari dulu Ketika kita diskusi Kayaknya proposal dan sebagainya Nanti bisa dilanjut secara online Nah sehingga kegiatan saya Di Malang juga tetap jalan Di sini juga tetap Di improve Nah itu yang kita lakukan Bukan takut ke Pulau Arar Atau ke Raja Empat Tidak Tapi banyak orang yang suka kok Kawan-kawan suka Saya juga suka pak Saya aja yang Saya aja yang kalau diajak ke sana Terima kasih Terima kasih tapi enggak ikut Karena pernah terjadi juga ketika saya ke Gili-gili Trawangan Saya enggak ikut itu Tahu Gili Trawangan Tahu namanya belum pernah ke sana Dan itu ketika datang ke sana Saya akhirnya juga enggak ikut Ada empat orang enggak ikut Tapi yang lain bukan alasan takut Hanya saya enggak takut Tapi saya enggak bilang Kalau saya takut Saya punya kegiatan Nah tapi ada sesuatu yang menarik Ketika ke Gili Trawangan Ternyata ada ombak besar Sehingga perahu yang di teman-teman itu Yang bambunya itu patah Nah ketika patah itu ternyata Ya semuanya menjadi bingung Nah ada teman saya bilang Apa yang ada perasaanmu Saya hanya melihat nanti kayu besar Mana yang bisa saya pegang ketika perahu ini pecah Jadi semuanya takut Tapi dari situ semuanya trauma enggak pak Trauma enggak tahu saya Saya enggak berani tanya trauma apa tidak Tapi ketika pulang saya tertawa saja Ya saya tertawa saja Saya diem saja Nah besoknya ada kawan lagi Sudah enggak boleh ke Diri Trawangan Karena emang ombaknya besar Nah ini contoh case saja Bahwa sesungguhnya ketika orang fobia itu Agak susah untuk mengobatinya Kan gimana itu Tapi kalau kepepet pasti bisa lho Saya berusaha tidak kepepet Oh siap Iya pak Kalau boleh kasih pesan untuk teman Kawan muda yang nonton Untuk dosen-dosen dan untuk mahasiswa Pesannya atau pak Oke terima kasih Ada satu hal Yang perlu dilakukan dan dikerjakan Anak muda harus selalu berubah Harus selalu menjadi lebih baik Sebab Masih panjang jalan yang harus ditempuh Perbaiki bahasa Karena bahasa itu merupakan satu alat Ketika kita mau menjadi lebih baik Terutama yang ada sekarang bahasa Inggris Perbaiki Cita-cita harus selalu dilakukan Agar nanti setelah S1 Yang ada di Uni Muda Bisa S2 Di Manca Negara Amin Itu satu yang harus dilakukan Kemudian yang kedua Harus selalu berkarya Terutama untuk desain muda-dosen muda Jangan berhenti Seorang dosen itu harus berkarya Bahwa ciri seorang dosen karya Adalah punya karya ilmiah Dan itu sebagai landasan ketika Seorang dosen punya karyanya yang baik Dan ketika sudah menjadi dokter Maka jangan lupa Usahakan untuk guru besar Nah kalau itu sudah dilakukan Maka sama dengan seorang tentara Tentara itu kalau Menjadi tentara Harapannya satu Menjadi jenderal Nah seorang dosen Harapannya sudah menjadi Seorang guru besar Nah ketika seorang dosen Kok belum menjadi guru besar Mungkin kebermaknaan hidupnya Masih kurang Terakhir Yang lebih penting Khairunas Ang fahum linas Jadilah orang yang bisa memberikan makna Manfaat bagi orang lain Sebab Sebaik-baik manusia itu Yang bisa memberikan makna Dan manfaat bagi yang lain Untuk kebaikan Dan insya Allah Itu sebagai bentuk Amal jariah kita Ketika kita nanti berbulang Terima kasih Mudah-mudahan sehat selalu Semangat Jangan lupa Selalu berinovasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak untuk Bajangannya Untuk diskusi ringannya Semoga Nanti bisa kembali lagi ke Sorong Semoga nanti kembali lagi ke sini Sudah ada perubahan lagi Jadi kita selalu kasih Bukan Jangan sampai perubahan diajak ke Raja Ampat ya Nanti kalau Bapak Diajak ke sana Saya gantikan Nggak apa Oke Pak Terima kasih Sudah menemani Bincang Asih kali ini Dan teman-teman Itu semua Kok itu semua Baik itulah dia Bincang Asih kita Kali ini bersama dengan Prof Inam Sangat luar biasa Sangat Menginspirasi sekali Dan saya selama Duduk dengan Prof Ketawa terus Jadi awet muda Terima kasih Untuk Partisipasinya Terima kasih Sudah menonton Sudah menyaksikan Acara ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam sehat Tetap semangat Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax